Pada kesempatan hari ini, kami melaporkan salah satu paslon yang sudah mendaftar berdasarkan data terima putusan KPU, siapa-siapa saja yang mendaftarkan di KPU Malang, di mana ada tiga paslon yang sudah mendaftar. Nah, kami hari ini datang terkaitan dengan pelaporan, tanggapan masyarakat, bukan pelaporan ya, oleh udang-udang, udang-udang pemilu ketentuan peraturan KPU tentang pil gajah. Bukannya adalah sebagai beruang untuk kita, ataupun partai, ataupun semua jajaran untuk bisa mensukseskan ini menjadi hal yang harus kita hormati nantinya. Ya, kedepannya yang pasti saya ingatkan juga kepada seluruhnya, yang pasti jajaran dari... Terima kasih telah menonton! Diperkenalkan dari mana? Terima kasih telah menonton! 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 koordinasikan dengan instan di luar, karena memang KPU juga membentuk pokja, pokja untuk verifikasi di syarat pencalonan bupati dan wakil bupati kemarin. Untuk paslon siapa Pak? Ini kebetulan tadi pengaduan atau pentanggapan untuk paslon di Kiprasenopio. Memang ini isinya? Belum ya nanti, akan kita pelajari, akan kita klarifikasi tanggapan ini dan nanti hasilnya juga terkait, sudah kita koordinasi dengan instansi yang terwenang. Sampai hari ini sudah ada berapa? Baru satu ini ya. Pada kesempatan hari ini, kami melaporkan salah satu paslon yang sudah mendaftar berdasarkan data terima putusan KPU, siapa-siapa saja yang mendaftarkan di KPU Malang, di mana ada tiga paslon yang sudah mendaftar. Nah, kami hari ini datang terkaitan dengan pelaporan, tanggapan masyarakat, bukan pelaporan ya, tapi tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat ini dijamin oleh undang-undang, undang-undang pemilu ketentuan peraturan KPU tentang Pilkada. Nah, yang saya laporkan hari ini atau yang saya memberikan tanggapan masyarakat, yaitu salah satu paslon, yaitu Bapak Saudara Viki Prasetyo atau atas nama yang lain. Seperti itu. Apa yang dilaporkan? Terkait apa? Pertama, kami memberikan tanggapan kepada KPU ini, yaitu kami berkeyakinan, menduga bahwa pelaporan Saudara atau Bapak Viki Prasetyo atau dengan nama yang lain, itu tidak memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Pemalang tanggal 27 November 2024. Mungkin ada detailnya? Baik, kronologis terkait kenapa kami berkeyakinan bahwa Viki Prasetyo dan atau nama yang lain tidak memenuhi syarat. Salah satunya, pertama, KTP yang diajukan oleh Viki Prasetyo tidak sesuai dengan asli namanya Saudara Viki Prasetyo. Lengkap ada di dalam tanggapan kami yang kami sampaikan ke KPU. Kedua, patut diduga Viki adalah mantan narabidana. Yang dalam ketetapan peraturan KPU tentang Pilkada, mantan narabidana harus memberitahukan bahwa dia mantan narabidana. Dan menurut data dan informasi yang kami dapat, keputusan ketetapan hukum Viki, hukum tetap bahwa Viki menjalani hukuman 5 tahun, yaitu terakhir pada tanggal tahun 2022, apabila dirunut dengan jangka waktu bahwa seorang mantan narabidana tidak bisa maju dalam kancah politik, yaitu 5 tahun. Jadi Saudara Viki Prasetyo tidak memenuhi syarat untuk maju Pilkada karena seharusnya setelah tahun 2027. Dan selanjutnya juga bahwa Viki Prasetyo ada calon paslon Pilkada Malang yang mempunyai catatan hukum narabidana dan berulang-ulang. Terima kasih telah menonton! Saya ingatkan juga kepada seluruhnya yang pasti jajaran dari... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!